Kitab Bilangan, Pasal 7 Persembahan-persembahan pada waktu kemah suci ditahbiskan Musa mengurapi dan menyucikan setiap bagian kemah suci, berikut misbah dan peralatannya, pada hari ia selesai mendirikan kemah itu. Lalu para pemimpin Israel, kepala-kepala suku yang telah menyelenggarakan sensus itu, membawa persembahan-persembahan mereka. Mereka membawa enam kereta tertutup yang masing-masing ditarik oleh dua ekor sapi jantan. Dalam setiap kereta, ada dua orang pemimpin, dan untuk setiap pemimpin itu satu ekor sapi. Dan mereka mempersembahkan semuanya kehadapan Tuhan di muka kemah suci. Terimalah hadiah mereka itu, firman Tuhan kepada Musa. Dan pakailah kereta-kereta itu untuk pekerjaan di kemah pertemuan. Berikanlah semuanya kepada suku Lewi untuk segala keperluan mereka. Musa memberikan kereta-kereta serta sapi-sapi itu kepada suku Lewi. Dua buah kereta serta empat ekor sapi diberikan kepada Bani Gerson untuk keperluan mereka. Dan empat buah kereta serta delapan ekor sapi diberikan kepada Bani Merari yang berada di bawah pimpinan Itamar, Putra Harun. Bani Kehad tidak diberi kereta atau sapi, karena tugas mereka ialah mengangkut bagian barang-barang kudus kemah suci di atas bahu mereka. Para pemimpin juga memberikan persembahan mereka pada hari mesbah itu ditahbiskan dan meletakkan persembahan itu di depan mesbah. Tuhan berfirman kepada Musa, Hendaklah setiap pemimpin menyerahkan persembahannya bagi pentahbisan mesbah itu pada hari yang berbeda-beda. Maka pada hari pertama, Nahason Putra Aminadab dari suku Yehuda menyerahkan persembahannya berupa sebuah pinggan atau baki perak yang beratnya 130 shikal atau 1482 kg. Dan sebuah bokor penyeraman dari perak seberat 70 shikal atau 798 gram. Keduanya penuh kurban sajian berupa tepung yang terbaik yang dicampur dengan minyak. Ia juga membawa ukupan sepinggan kecil yang dibuat dari emas dan beratnya hanya 10 shikal atau 114 gram. Selain itu, ia membawa seekor anak sapi jantan, seekor domba jantan, dan seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran. Seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa. Dua ekor sapi jantan, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban pendamaian. Keesokan harinya, Nathanael Putra Zu'ar, kepala suku Isakhar, datang membawa persembahannya, sama seperti yang telah dipersembahkan Nahason sehari sebelumnya. Pada hari ketiga, Eliab Putra Helon, kepala suku Zebulon, datang dengan persembahannya, sama seperti yang telah dipersembahkan Nathanael sehari sebelumnya. Pada hari keempat, Elizur Putra Ziedeur, kepala suku Ruben, datang memberikan persembahannya, sama seperti yang telah dipersembahkan Eliab sehari sebelumnya. Pada hari keempat, Selumiel Putra Zuri Shada'i, kepala suku Simeon, datang memberikan persembahannya, sama seperti yang telah dipersembahkan Elizur sehari sebelumnya. Pada hari keenam, Eliasaf Putra Rehuel, kepala suku Gad, datang memberikan persembahannya, sama seperti yang telah dipersembahkan Selumiel sehari sebelumnya. Pada hari ketujuh, Elisama Putra Amihud, kepala suku Efraim, datang memberikan persembahannya, sama seperti yang telah dipersembahkan Eliasaf sehari sebelumnya. Pada hari kedelapan, Gamaliel Putra Pedazur, kepala suku Manasheh, datang memberikan persembahannya, sama seperti yang telah dipersembahkan Elisama sehari sebelumnya. Pada hari kesembilan, Abidan Putra Gideoni, kepala suku Benyamin, datang memberikan persembahannya, sama seperti yang telah dipersembahkan Gamaliel sehari sebelumnya. Pada hari kesepuluh, Ahiezer Putra Amishadai, kepala suku Dan, datang memberikan persembahannya, sama seperti yang telah dipersembahkan Abidan sehari sebelumnya. Pada hari kesebelas, Pagiel Putra Aukhran, kepala suku Asher, datang memberikan persembahannya, sama seperti yang telah dipersembahkan Ahiezer sehari sebelumnya. Pada hari kedua belas, dibalah giliran Ahira Putra Enan, kepala suku Naftali, datang memberikan persembahannya, sama seperti yang telah dipersembahkan Pagiel sehari sebelumnya. Demikianlah, hari mezbah itu diurapi, dimulai dengan pentahbisan persembahan-persembahan dari para kepala suku Israel. Persembahan mereka seluruhnya adalah sebagai berikut 12 pinggan perak, masing-masing beratnya 130 shikal atau 1482 kg 12 pinggan perak itu seluruhnya kira-kira 2400 shikal atau 27,36 kg 12 pinggan kecil dari emas, masing-masing beratnya kira-kira 10 shikal Sehingga, jumlah emas itu 120 shikal atau 1368 kg Untuk kurban bakaran, mereka membawa 12 ekor sapi jantan 12 ekor domba jantan 12 ekor anak domba jantan berumur setahun dengan kurban sajianya Untuk kurban penghapus dosa, mereka membawa 12 ekor kambing jantan Untuk kurban pendamaian, mereka membawa 24 ekor sapi jantan 60 ekor domba jantan 60 ekor kambing jantan 60 ekor anak domba jantan berumur setahun Ketika Musa memasuki kemah pertemuan untuk berbicara dengan Allah Ia mendengar suara yang berbicara kepadanya dari atas tutup pendamaian Di atas tabut perjanjian di antara kedua kerup Terima kasih telah menonton!